Sebenarnya kalau hukumnya buruk, itu masih nggak apa-apa, yang penting hakimnya baik. Apa kira-kira bagi masyarakat solusinya? Seharusnya tidak perlu pakai majelis kehormatan ya. Mengajukan pengunduran diri saja. Prof. Sulis, terima kasih sudah datang di Kafe Brisi di Rumah Perubahan. Terima kasih sudah diundang Prof. Renal. Sudah keberapa kali ya ke Rumah Perubahan ini? Dua kali. Dua kali ya? Iya. Terima kasih. Saya kedatangan seorang cedikiawan yang sering mendapatkan penghargaan, antara lain cedikiawan berdedikasi. Tanpa kenal lelah dan kadang-kadang menyuarakan dengan mengejutkan karena suara hati nurani rakyat itu diangkat keluar oleh Prof. Sulis. Dan Prof. Sulis ini adalah guru besar di bidang antropologi hukum. Saya kira ini bidang yang sekarang menjadi sangat penting. Selama ini hukum Tata Negara tetapi kita melihat ada persoalan sekarang di hukum Tata Negara kita khususnya tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini setiap hari kami dapat direct message dari masyarakat yang bertanya dan minta dibahas karena mereka juga kebingungan Prof. Sulis. Di satu pihak adalah kekaguman yang besar pada Presiden Jokowi atas prestasinya. Tapi di lain pihak juga ada pertanyaan kenapa pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Itu pertanyaan ya. Oleh karena itu sebelum terjadi eskalasi menjadi membesar tentu kita pengen dapat gambaran yang menyeluruh dan menyejukkan ya. Apa kira-kira bagi masyarakat solusinya? Sebelumnya mungkin sebelum sampai solusi itu harus memahami bahwa hukum tidak bisa dilihat secara steril dari persoalan politik, ekonomi, kultural, dan lain-lain ya. Dan di sini kita bisa masuk ke ranah yang sekarang menjadi tren dunia dan sebetulnya sangat dituntut. Faktus-faktus hukum juga terbuka terhadap ini adalah studi tentang hukum interdisiplin. Jadi kalau kita lihat Mahkamah Konstitusi secara tekstual saja, seperti yang sebagian orang menyuarakan, semuanya terasa sudah tepat. Tetapi kalau kita melihat sangat detail ke dalam, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Apa kejanggalan yang paling harus kita sorot? Ada dua, dalam hal prosedural hukum acaranya, itu kan kita dininabobokkan dengan putusan yang dibacakan dari berbagai gugatan itu, dibacakan 1, 2, 3, dari pagi sampai siang itu, ah semuanya menolak soal usia. Di WA surah-surah berkulir, ditolak, ditolak, ditolak. Sore hari kita dapat berita lain lagi. Kita terkecoh ya, padahal putusan yang dibacakan kemudian, itu adalah yang kita semua sudah tahu juga, berkasnya ditarik kembali, lalu kemudian dimasukkan kembali dengan cara-cara yang ajaib. Jadi ada putusan lain, yang kemudian adalah putusan yang sudah ditolak, ditarik kembali, kemudian dimasukkan lagi, pada hari-hari terakhir. Pada hari yang weekend, hari libur, yang harusnya tidak diterima pendaftarannya, hari Senin dibahas lagi, dan sebagai ketua yang punya otoritas untuk menemukan, itu kan 4-4, jadi 9 sama ketua. Harusnya yang satu itu adalah penengah. Dia akan menentukan kemana putusan itu akan jatuh. Jadi dia berkuasa sekali, punya otoritas sekali. Yang harusnya dia tidak boleh ikut, karena di situ sudah pasti ada konflik kepentingan. Lalu kemudian kita semua tahu putusannya seperti apa, dan putusan itu kan sebenarnya salah kalau mengatakan memudahkan orang muda jadi pemimpin. Enggak, karena putusannya tetap setidak-tidaknya 40 tahun. Jadi tidak diturunkan 40 tahun itu. Tidak, tapi ada nih strategi atau sudah pernah berpengalaman menjabat di dalam pemerintahan yang dipilih dalam pemilihan gitu kan. Kan menjabat itu sesuatu yang sangat tricky juga ya. Umum sekali. Umum sekali. Dan tidak disebutkan berapa tahun. Tidak disebut. Tidak disebutkan pemerintahannya di mana. Ya, makanya ada hakim juga yang concurring decisions mengatakan maunya gubernur. Tapi ada dua lagi yang menolak sama sekali. Dalam pikiran masyarakat ada apa di situ? Ada semacam karpet merah yang diberikan untuk seseorang. Bukan untuk banyak kaum muda yang usianya di bawah 40 tahun, tapi sudah pernah terpilih sebagai pimpinan di daerah begitu ya. Tidak berlaku pada semuanya, tapi hanya berlaku pada satu orang. Apakah itu yang jadi persoalan? Iya, kita semua bisa membaca. Karena putusannya yang dikabulkan ini secara jelas menyebutkan dia favorit terhadap seorang wali kota. Tidak disebutkan di situ. Jadi kita semua tentu saja bertanya-tanya, ini hubungannya apa? Tapi tadi disebutkan hukum dan politik dan lain sebagainya. Tidak bisa steril. Mana yang lebih kuat? Hukum atau politik? Atau nilai-nilai dalam masyarakat? Atau apa yang lebih penting sebetulnya? Jadi kan kalau mahasiswa hukum baru masuk semester 1 gitu ya, dia menerima saja apa yang dikatakan bahwa hukum itu pastilah baik adanya, bertujuan menjaga masyarakat dari kejahatan, keserakahan gitu kan ya. Tapi ketika dia sudah mulai advance, belajar tentang critical legal studies misalnya, dia bisa melihat bahwa hukum itu isinya seperti apa akan sangat tergantung siapa yang suaranya paling banyak. Dan uangnya paling banyak juga, dialah menjadi hukum. Jadi sebenarnya hukum itu adalah alat untuk mendefinisikan kekuasaan dari mereka yang punya kuasa. Caranya adalah dengan merepresi, yang namanya merepresi itu tidak harus dengan paksaan ya, kekerasan. Caranya bisa dengan membangun kesadaran palsu, false consciousness terhadap orang-orang yang mayoritas yang tidak punya kuasa. Jadi mereka terpaksa menerima gitu. Kalau saya melihat, ini saya bukan orang hukum, tapi penonton di intrik ini banyak sekali orang-orang yang bertanya bagaimana ini kaitannya dengan politik. Dan kalau mereka melihat simbol di keadilan itu ada Dewi Keadilan. Dewi Yusiti ya. Betul ya, matanya tertutup kain yang tebal, kain hitam yang tebal, dia tidak bisa melihat. Tapi di tangan kirinya ada neraca, begitu ya. Betul di tangan kiri ya, di tangan kiri neraca, di tangan kanan itu ada pedang. Gak seharusnya bicara tentang keadilan dan kemudian pedang yang tajam, yang bisa mengeksekusi keadilan begitu. Kalau kita lihat seperti itu, harusnya kan hukum itu adil. Betul, ya. Itu kan melambangkan equality before the law, siapapun sama di muka hukum gitu kan. Siapapun sama di muka hukum. Ya, tetapi dalam konteks ini ternyata tidak gitu. Jadi dengan segala kecerdikaan ya, dibuatlah putusan yang demikian. Barangkali tidak dipikirkan bahwa reaksi masyarakat akan begini, semakin meluas. Mereka juga belajar dan mengerti ya. Gak usah belajar hukum, orang tahu apa yang terjadi sebenarnya kan. Mungkin itu tidak diantisipasi. Dan ini kayaknya orang-orang yang marah itu justru pendukung Pak Jokowi ya. Baik, Prof. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan. Ada senior kita, kawan kita. Yang kemudian terpilih sebagai ketua majelis kehormatan. Di MK. Yang akan meng-clear up dan melakukan pemeriksaan apakah terjadi pelanggaran etika atau tidak. Prof. Jimli Asidik. Ya. Betul ya. Betul ya. Prof. Jimli. Saya sempat menghubungi, kami sempat bertanya, dia sempat bertanya pada saya apa kabar. Kami lama tidak berbicara. Tapi saya menaruh respek yang dalam. Dan sebetulnya saya juga termasuk orang yang ragu ya. Karena ketua MK mengangkat majelis kehormatan untuk memeriksa dirinya sendiri. Ini maksud saya aneh. Tapi setelah saya membaca ada Prof. Jimli aman ini. Saya berpikir aman. Adakah harapan dengan adanya Prof. Jimli di majelis kehormatan ini? Ya. Di antara banyak bukunya, Prof. Jimli itu sangat menulis tentang etika. Jadi banyak orang berharap bahwa Prof. Jimli tetap pada posisinya akan memulihkan maruah dari makamah konstitusi yang dia dulu awali juga kan. Kita sangat berharap Prof. Jimli akan terus menegakkan prinsip-prinsip etika ini demi kepentingan yang jauh lebih luas. Untuk makamah konstitusi tapi juga untuk masa depan Indonesia ke depan sih. Saya percaya beliau akan tetap berada pada posisi itu. Acuannya apa? Hanya karena Prof. Jimli penulis buku etika? Sebetulnya kan di atas hukum ada etika ya. Etika itu tidak harus tertulis seperti kitab undang-undang. Tidak ada sanksinya berupa penjara, berupa denda. Tidak perlu gitu. Dan juga etika itu sesuatu nilai-nilai yang begitu kita menjadi bayi, lahir ke dunia, sudah diajarin sama orang tua kita, sekeliling kita, sekolah kita ya. Dan itu sanksinya bisa lebih dasyat daripada hukum. Kalau Prof. Sulit sendiri berpikir, solusi yang akan diambil atau sebaiknya diambil demi keadilan itu apa sih sebetulnya? Kalau dari perspektif etika lagi... Apakah sembilan-sembilannya ini harus diberhentikan? Sembilan hakim ini harus diberhentikan? Itu mungkin masih membutuhkan pemeriksaan dari pengaduan-pengaduan masyarakat ya. Ada 16 kalau nggak salah tuh yang ke majelis kehormatan itu. 16 pengaduan? Ya, dari 16 itu mesti diperiksa lagi kan. Apakah sungguh-sungguh ada sembilan-sembilannya harus. Tapi saya pikir yang paling penting adalah dari perspektif etika, pejabat publik yang sudah terbukti membuat lembaganya itu kehilangan legitimasi publik, dia harus bertanggung jawab. Seharusnya tidak perlu pakai majelis kehormatan ya. Mengajukan pengunduran diri saja. Itu jauh lebih terhormat? Itu jauh lebih terhormat. Tapi sekarang kita sedang susah payah mengolah itu lagi di majelis kehormatan. Baru nanti apabila memang terlihat dari berbagai kejagalan itu, ya banyak orang berharap sih akan ada sanksi yang cukup memulihkan rasa kecewa publik. Ada satu tulisan bagus sekali saya baca dari seorang pengacara, Edy Dangur. Dia menulis mengatakan, tidak ada hakim yang baik atas perkaranya sendiri. Bagaimana perpandangan Anda? Ya, itu ada setokoh juga ya yang mengatakan, sebenarnya kalau hukumnya buruk, itu masih tidak apa-apa. Yang penting hakimnya baik. Hampir sama ya maknanya. Tapi dalam hal ini adalah artinya hakim itu memang memiliki benturan kepentingan. Karena itu perkara yang menyangkut dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Jadi dalam hal begitu artinya memang kalau sudah ada benturan kepentingan, walaupun dia melakukan dengan sebaik-baiknya, publik kemungkinan masih berangkapan ada sesuatu di baliknya. Apakah seperti itu pandangan publik selalu? Saya pernah beberapa kali melakukan pelitian tentang hakim, bahkan di daerah-daerah itu hakim di Indonesia itu memiliki problem yang sangat khas. Jadi di samping problem konstitusional ya, yang tidak memberikan sungguh-sungguh otonomi, kan harusnya hakim yang dipanggil sebagai yang mulia itu, dan melakukan semua pekerjaannya dengan ira-ira atas nama Tuhan yang Maha Esa gitu ya, itu harus memiliki kebebasan-kebebasan yang hakiki. Tapi itu ada persoalan-soalan di situ secara judisial, tapi juga ada persoalan bagaimana mereka diperlakukan di daerah-daerah, sehingga mereka sungguh-sungguh tidak memiliki kebebasan itu. Antara lain juga secara akademik bisa dijelaskan, kita ini kan hukumnya warisan Belanda, kalau di Belanda itu yang namanya sumber hukum itu bukan hanya kitab undang-undang, tetapi juga putusan-putusan hakim. Di Indonesia dipahaminya sumber hukum itu adalah hanya kodifikasi undang-undang, sehingga yang disebut putusan hakim itu tidak mengenal tradisi jurisprudensi, tidak harus diikuti gitu. Nah ini jadi bisa menjelaskan kenapa banyak putusan hakim yang buruk. Banyak sekali. Rofadera bisa lihat ya, ada Perita, ada Baik Nuril, ada Meliana, ada banyak lagi. Masyarakat ribut membuat reaksi-reaksi. Dan kemudian itu berhasil dipulihkan kan? Tapi ada yang tidak bisa dipulihkan, yaitu putusan-putusan yang keluarnya dari Mahkamah Konstitusi, dari Mahkamah Agung juga, misalnya judicial review terhadap undang-undang penisaan agama, lalu juga apalagi ya, ya ini yang sekarang kita itu ya. Terkunci di situ. Ya, karena sudah final and binding. Prof. Solis, Mahkamah Konstitusi ini kan adalah lembaga baru bagi peradaban kita. Setelah kita merdeka sekian lama, tiba-tiba kita mengenal Mahkamah Konstitusi, yang tentu tidak lepas dari cita-cita reformasi. Masih ingat ya? Iya, masih. Aku turun ke jalan. Turun ke jalan ya. Dengan sedikit dosen, karena yang bersedia cuma sedikit. Saya lagi sekolah di Amerika saat itu ya, dan muncullah kelompok ibu-ibu peduli ya. Ibu peduli membagikan susu dan lain sebagainya, karena pada waktu itu harga susu beras mahal sekali, dan ibu-ibu membantu para demonstran, karena ada cita-cita yang sama, cita-cita mulia, yaitu ingin mengembalikan Indonesia berdasarkan hukum dan keadilan. Betul. Dan mencegah nepotisme pada waktu itu. Iya, betul. Salah satu isu yang ramai dibicarakan, kalau tidak salah masalah KKN. Betul. Cerita sedikit dok, bagaimana lahirnya Mahkamah Konstitusi, kenapa kita membutuhkan itu? Iya, kan pada waktu itu distras publik itu sangat tinggi. Sangat. Kita nggak percaya pengadilan, nggak percaya polisi, nggak percaya jaksa, nggak percaya lembaga-lembaga yang ada. Apalagi Pak Harto, nggak percaya sama sekali Cepat. Iya, maka lahirlah begitu banyak lembaga-lembaga baru yang sebenarnya trias politika itu ditambah lagi dengan ombudsman, dengan komisi macem-macem, dan terutama Mahkamah Konstitusi. Oh, banyak sekali lembaga diciptakan. Betul. Jadi itu adalah buah dari reformasi Mahkamah Konstitusi ini. Dan sekarang mengapa reaksinya begitu keras? Karena apa yang kita lahirkan 25 tahun yang lalu itu perjuangannya ya, dengan berdarah-darah dengan banyak yang mati juga di mall klender dan lain-lain, perkosaan terhadap para perempuan dan lain-lain itu, kok sekarang bisa dengan enaknya dipakai tangannya untuk melanjutkan nepotisme itu. Jadi kita kayak reformasinya balik ke titik nol gitu. Itu sebabnya... Itu real ya pada waktu itu terjadi perkosaan. Betul-betul. Saya Mei 98 itu baru kembali, saya cuma lihat api di kiri kanan bakar-bakaran seperti itu. Oh, pas lagi itu ya? Iya, saya Mei 98 kembali, saya terkejut, apa ini? Dulu internet belum begitu maju, jadi saya pulang di Jakarta ini saya bingung. Saya hanya tahu pada waktu saya beli tiket. Iya ya? Beli tiket pulang ke Indonesia, semua orang yang jual tiket semua tanya, what? Oh, berani pulang. Indonesia katanya. Semua orang beli tiket buat keluar dari negerimu, kenapa kau pulang ke negerimu? Saya bilang di situ ada keluarga saya dan itulah tanah air saya. Hujan batu di negeri sendiri atau hujan emas di negeri orang, kita pilih yang udah hujan batunya begitu ya. Karena kita ingin hidup di negeri yang kita cintai ini. Tapi kemudian kita mendengar berita itu. Jadi itu adalah faktual ya Prof. Sulis saksikan sendiri. Pasti, pasti. Ada tim gabungan pencari fakta juga, ada komnas perempuan menyimpan datanya 150 sekian yang meninggal dan belum lagi yang mengalami luka-luka dan trauma sumber hidup. Jadi yang namanya perkosaan itu bukan dilakukan secara konvensional, you know, pemaksaan dengan penis ya. Tapi dengan benda-benda tumpul, benda-benda tajam. Jadi apa namanya, botol dipecahin gitu. Nah itu sampai ada teman pendamping tuh ngambilin pinset dari vagina dari Ita Marta Dinata. Mengeramkan sekali. Yang akan menjadi saksi di special rapporteurnya PBB. Jadi dia mati. Ini tentu menyedihkan oleh karena itu kemudian lahirlah reformasi. Pemerintah jatuh karena nepotisme saat itu. Kita mengenal adil juga kalau tidak salah TAP MPR ya. Yang berkaitan dengan KKN. Sehingga kita berjanji tidak akan kembali ke KKN. Seperti itu ya? Iya. Seperti itu. Prof, saya membaca ulasan yang diberikan oleh teman. Asal kata nepotismo. Nepotisme. Berasal dari kata nepotismo. Nepotismo ya. Nepotismo, nepos, yang artinya nephew. Iya, keponakan. Betul ya? Iya. Keponakan. Jadi keponakan bahaya nih ya. Apa yang bisa kita ajarkan tentang ancaman tentang nepos ini? Iya, antropologi itu belajarnya tentang kebudayaan. Jadi apa hubungannya kebudayaan dengan hukum? Banyak banget definisi. Tetapi kami standing bahwa kebudayaan itu adalah sistem berpikir. Sistem berpengetahuan. Karena orang harus hidup memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya ya. Dan juga sistem berhukum. Jadi bagaimana warga komunitas, warga masyarakat menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh. Tentunya soal nepotisme itu ada di sana gitu. Apa yang pantas atau tidak pantas dilakukan ya, itu ada di sana. Dan oleh karena itu apabila itu dilanggar, maka terjadi keresahan, keguncangan. Itu yang bisa dijelaskan dari antropologi saya kira. Sebetulnya kebudayaan kita itu ya mengajarkan hal yang sangat baik. Mau etniknya apa, mau kategori-kategori sosial apapun. Kederas, etnisitas, kelompok-kelompok gitu ya, semuanya mengajarkan hal-hal itu. Tidak boleh gitu. Tapi sekarang terjadi pelanggaran. Iya. Oleh karenanya menimbulkan keresahan. Iya. Baik. Prof, kita kopi dulu. Oke. Karena di sini gak sah kalau kita tidak sembuh kopi ya. Terima kasih. Kopinya enak sekali di sini. Selamat sore, Prof. Mau pesen kopi apa? Ada kopi Cino gak? Kopi Cino? Ada. Atau kopi yang biasa di sini yang the best. Kalau gitu rekomendasinya kopi inspirasi. Oke, oke. Ice atau hot? Hot. Hot satu. Prof, Eno? Saya ikut Prof. Sulis. Oke. Berarti dua. Hot juga, Prof? Hot juga. Hot juga. Silahkan, ini David pengen ngobrol dekatan. Seru banget obrolnya dan kebetulan diberitakan lagi ramai, Prof. Iya. Terkait kayak kemarin laka putusan MK. Tapi kalau pandangan saya ini sebagai anak muda dan mungkin awam juga. Bukankah ini juga sesuatu yang make sense, karena kan negara demokrasi katanya. Dan toh juga nanti yang memilih itu ideal atau enggak kan rakyat juga gitu. Menurutku bagaimana? Jangan terbuai dulu ya. Juga banyak orang muda mengatakan. Ini yang tadi dibilang kesadaran palsu ya. Iya, kesadaran palsu. Itu tetap kok putusannya umurnya itu sekurang-kurangnya 40 tahun gitu kan. Nah, tetapi ada suatu kesadaran palsu yang dibalut dengan kalimat atau pernah berpengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih gitu ya. Jadi kan sebetulnya berapa banyak anak muda yang atau itu? Kan enggak? Yang punya kesempatan untuk menjadi gitu kan. Padahal calon pemimpin itu bisa saja bukan di pemerintahan ya. Pernah menjadi CEO, pernah mendirikan startup, pernah menjadi dosen yang tangguh, pernah menjadi kepala desa, pernah menjadi penggerak demonstrasi, pemimpin publik. Banyak sekali ya. Dan tentu saja Prof. Renald dan saya sangat setuju bahwa orang muda harus dimajukan. Karena kan suatu fakta ya bahwa kita sekarang sedang belum mendapatkan bonus demografi. Belum, tapi masih berada dalam jendela demografi di mana anak muda yang usia produktif lebih banyak daripada yang tua. Baru segi usia, jumlah. Belum sampai dividennya bisa kita dapatkan. Belum. Tentu saja kita senang kalau anak muda bisa lompat ya. Kita ini pemimpin orang-orang muda sebagai dosen. Kenapa lompat? Karena statistiknya kan orang Indonesia rata-rata satu SMP doang ya. Rata-rata. Rata-rata. Sekolah rata-rata. Jadi kan gimana caranya lompat supaya mereka menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif. Karena sekarang hutan, tambang itu sudah habis. Yang bisa dijual itu adalah produk dari kepandean, kreativitas, inovasi dalam berbagai bidang ya. Budaya, ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan budaya itu sangat luas. Itu tidak akan ada habis-habisnya. Tidak akan ada habis-habisnya. Tentu saja kami senang dipimpin anak-anak muda ya. Tetapi bukan begitu caranya tuh. Itu bohong tuh. Itu tidak akan membuat anak muda menjadi pemimpin. Hanya anak muda tertentu. Ini memang mengkhawatirkan ya. Kita pernah membahas tentang strawberry parent. Bukan cuma strawberry generation, tetapi dibalik strawberry generation, sometimes. Kadang-kadang kita khawatir. Di Akpol, mayoritas yang masuk dan ada di sana itu mayoritas anak-anak polisi. Anak-anak perwira polisi. Di Akmil, banyakkan anak-anak perwira tentara. Di Faulis Dokter, banyak anak-anak dokter. Hebat-hebat gitu ya. Kita khawatir juga. Jadi apa anak-anak ini kalau bukan calling menjadi pemimpin. Kita tentu harapkan orang mau menjadi karena panggilan dirinya. Bukan karena panggilan orang tuanya. Barangkali begitu ya. Betul. Dan image-nya MK kan jadinya problematik juga nih, Prof. Setelah kebijakan kemarin. Tapi kalau misalkan pun cowok pres yang muda ini menolak tawaran gitu, ceritanya mungkin berbeda nggak, Prof? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Mungkin dia kurang belajar. Atau saya nggak tahu ya dorongan-dorongan apa yang membuat dia menjadi, melebihi apa yang kita pikirkan dia dulu. Kan beda kan? Lugu, sangat santun ya. Tetapi ternyata dalam waktu yang singkat, dia bisa berubah menjadi begitu, orang Belanda belanya hapeh. Apa ya, greedy. Apa ya, pengen. Beda dengan kopek ya. Kopek, keras kepala. Ini hapeh. Pengen hap. Pengen greedy gitu ya. Itu juga mesti dipelajari tuh. Kenapa orang muda bisa begitu berubah tiba-tiba ketika berhadapan dengan kekuasaan. Kekuasaan ini memang luar biasa nikmat ya. Kalau gitu, ini mungkin mempengaruhi, kan kalau disurvei itu kepuasan pemerintahan Pak Jokowi di atas, nyentuh akal 80 persen kalau nggak salah. Itu akan merubah ceritanya nggak tuh? Kita lihat deh kalau ada survei lagi ke depan nih. Gimana nih setelah terjadi perahara ini, apakah masih 70? Kalau ramalan prok rena, kayaknya nggak ya. Saya berharap Presiden Jokowi tetap dipercaya publik. Saya berharap Presiden yang berprestasi ini bisa menjadi panutan banyak orang. Saya mendoakan. Karena Presiden ini memang telah berjuang. Cukup baik, sangat baik ya diharapkan dulu ya. Tapi satu kejadian ini yang dilakukan oleh pamannya ini, ini memang memimbulkan kegoncangan publik yang sangat besar. Karena itu memang saya berharap ada solusi hukum sehingga tidak perlu merusak rasa kepercayaan publik yang sudah sangat besar. Karena publik juga banyak yang tidak percaya. Tetapi kita lebih memikirkan ke depan bangsa ini agar tidak terlibat dalam kemelut. Prof, ikut nanya lagi. Iya, boleh. Kalau kita lihat juga, kalau sudah spesifik ngomongin dinasi politik. Di banyak negara kan ngeri-ngeri, Prof ya, kasus-kasusnya. Maksudnya cerita-ceritanya akhirnya end up-nya seperti apa gitu. Nah, kalau dalam konteks society di Indonesia, misalkan beneran terpilih gitu nanti, dan beneran jadi dinasi politik. Itu gimana tuh pandangan Prof. Suli? Kalau temporary, katakanlah Amerika ya, di bawah Trump ya. Amerika itu kan negara yang tradisi demokrasinya udah panjang banget ratusan tahun ya. Jadi ketika terjadi persoalan-soalan semacam itu, bagaimana sentimen white supremacy dibangkitkan, tetapi juga itu artinya semangat rasialis itu di, itu ya, anti-Cina, anti-Islam, anti-Meksiko, dan lain-lain ya. Imigran, anti-imigran, itu mesin demokrasinya tuh langsung kerja gitu kan. Senatnya pada mencari kesalahan-kesalahan apakah dia melanggar konstitusi supaya bisa di-impeach. Yang saya khawatir untuk Indonesia, yang demokrasinya belum sekuat negara-negara itu, itu nggak akan semudah itu. Apalagi kalau kita lihat bagaimana partai politik itu dikooptasi ya. Kita kan semuanya melihat, nggak ada oposisi gitu kan, semuanya satu kubu gitu ya. Ini yang kita pikirkan, aduh apa jadinya nanti gitu kalau terjadi semacam ini. Terakhir, Prof. Kan ini audiens di YouTube Prof. Ngo juga anak-anak muda. Gimana dong supaya kita nggak quote-unquote tertipu dengan, ini kan mengedepankan katanya kepemimpinan anak muda, demokrasi. Agar isu ini, dan mungkin kedepannya nggak terjebak dalam framework-framework yang udah dibuat. Dan sebenarnya ini menguntungkan sejumlah kelompok aja. Kira-kira gimana? Kalau aku suggest ya, semua orang, terutama anak muda hari ini, harus memiliki literasi hukum. Tidak, artinya nggak usah harus sekolah di fakultas hukum untuk punya literasi hukum. Sekarang itu semuanya bisa dibacakan. Jadi setiap ada peraturan baru, apa gitu, lihat aja. Lalu dibaca sendiri bagaimana pasal-pasal itu merugikan, menguntungkan siapa dengan cara bagaimana, dan speak up. Yang kita pengen itu adalah anak muda yang berani, speak up, apapun yang terjadi. Jangan takut, karena mencintai Indonesia itu harus speak up. Demokrasi itu harus ramai, harus ribut. Harus ribut ya. Demokrasi harus ribut memang. Jadi anak muda itu harus kritis, nyari tahu, nggak hanya nerima mentah-mentah gitu lagi. Iya, dan kalau literasi hukum itu terbangun di setiap orang ya, itu juga salah satu pilar untuk mentahkan kemiskinan sih. Oh, efeknya sejauh itu ya? Iya, jadi ada satu reformasi hukum, jadi dibuatnya hukum yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan publik ya, terutama kelompok-kelompok rentan, miskin. Yang kedua adalah, apa namanya, akses kepada literasi hukum. Itu, Commission on Legal Empowerment mengatakannya, dan banyak lagi parameternya antara lain itu. Dan saya kira itu juga termasuk kalau bisa dicapai, bisa mencegah terorisme. Iya. Karena terorisme juga bisa semakin menjamur kalau ada ketidakadilan. Betul, betul, iya. Itu aja, Pak. Terima kasih, silahkan dinikmati kopinya. Terima kasih, kopinya pasti enak nih. Dicoba dulu, Pak Tulis kopi inspirasinya. Ya, Prof, selain masalah MK yang ramai, kemudian timbul hal yang sebetulnya sangat tidak saya inginkan. Masyarakat bicaranya dinasti. Dan dinasti secara antropologis itu hanya bisa sebaiknya terjadi di perusahaan atau di kerajaan gitu ya. Kerajaan. Itulah sebabnya kita membutuhkan republik yang dipilih dari setiap orang yang memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Tapi di lain pihak, kita juga harus bicara tentang riset-riset terbaru. Tentang tanaman-tanaman. Tentang kehidupan. Apa riset terbaru di bidang antropologi atau di bidang kehidupan yang sekarang ini juga menarik keperhatian Prof. Sulis ya? Apa ada hubungannya dengan masalah hukum? Ya, terima kasih. Banyak, ada hubungannya banyak. Baru kemarin bersama dengan banyak teman komunitas epistemik ya yang terdiri dari berbagai keahlian. Kami membantu Bapak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmat, menjelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia. Dan itu yang presentasi di panel-panel, kebanyakan adalah anak-anak muda. Mereka bercerita antara lain tentang riset-risetnya. Bagaimana misalnya kebudayaan air yang ada di sekitar sungai, danau, laut itu tergerus karena ekstraktifisme. Jadi menghabiskan hutan, menghabiskan semua sumber daya alam. Itu perilaku manusia? Perilaku manusia. Dan itu menyebabkan orang-orang di situ kehilangan sumber pencahariannya, juga kehilangan kebudayaannya. Tempat mereka membangun, merumuskan ilmu pengetahuan berdasarkan hutan, air, dan sebagainya. Jadi ada suatu pelitian yang sangat menyentuh hati saya bagaimana di Danau Poso itu orang sangat menghormati Danau. Karena Danau adalah sumber makanan, menyebutnya sebagai sirah, beliau ya. Nah di situ hidup ikan sidat. Sidat? Sidat itu kan mahal banget ya. Lalu di restoran Jepang itu unagi itu. Unagi, betul. Ya, itu mahal sekali. Dan jadi ikan sidat itu hidup di Danau, lalu kalau udah besar bermigrasi melalui sungai, lalu ke laut, dan di situ mereka beranak. Betul dan beranak. Lalu anaknya itu akan kembali lagi ke Danau dan besar. Cuma nih, karena di Danau Poso itu dibangun PLTA, ada dua besar besar, lalu anak sidat ini nggak bisa ke Danau karena banyak yang mati dikena turbinnya. Dan itu menjadi defisit makanan dan itu merusak kebudayaan air. Juga yang terjadi di Mahakam, di Kahayan, dan saya kira juga pencemaran besar-besaran di Jawa Barat ya, Sungai Citarum, dan anak-anaknya. Itu menyebabkan kebudayaan penduduk setempat yang biasa hidup dengan air, tergerus. Yang natur beritu, tergerus, terganggu, dan akhirnya masyarakat meninggalkan kebudayaan itu. Iya, iya. Lantas apa urusan yang tadi cerita tadi dengan hukum? Jadi, semua kerusakan-kerusakan itu akibat dari kebijakan, kan? Kebijakan memberikan izin tanpa melakukan studi yang dapat diletong jawabkan. Amdalnya tidak ada di sana, ya? Kan banyak tuh amdal atau naskah akademik bahkan yang seharusnya sangat dipersyaratkan sebelum merumuskan kebijakan atau undang-undang, tetapi dibuatnya hanya sekedar formalitas. Udah jalan, udah jadi, baru itu dibuat gitu. Nah, itu banyak sekali karena kesalahan kebijakan. Jadi, saya sebagai orang hukum merasa bertanggung jawab kenapa persalahan-kesalahan ini muncul, apa saja, itu ujung-ujungnya ternyata salah kebijakan. Dan itu lagi-lagi politik. Lagi-lagi politik, ya. Baik, Prof. Tadi kita sudah bicara tentang keputusan MK yang kontroversial dan menimbulkan macam-macam dugaan sehingga kemudian masyarakat terbelah. Kita harapkan bangsa kita bisa kembali dan menemukan jalan keluar dari persoalan ini. Dan tentu saja kita harapkan Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik. Yang bisa benar-benar menjaga terhadap ancaman-ancaman di kemudian hari. Terima kasih banyak, Prof. Sulis. Orang yang sangat saya kagumi, yang sangat paham tentang masalah hukum. Dan selalu berbicara, tidak melihat ada hal-hal yang ditentang. Semoga yang kami sampaikan di sini dalam diskusi kita ini memuaskan rasa penasaran Anda. Karena hukum bukan hanya untuk orang yang hukum, tetapi juga untuk para penusaha, untuk anak-anak muda yang harus memiliki mindset hukum. Dan tentu saja juga agar kita bisa membaca peristiwa politik dengan lebih baik lagi. Dan stay relevant. Terima kasih telah menonton!